3 Mac Tragedi Runtuhnya Kesultanan Melayu di Indonesia Saya pasti Anda semua sudah maklum akan pembantayan terhadap Raja-Raja Melayu dan golongan bangsawan Melayu Terpelajar di Sumatera dan Kalimantan oleh pihak yang mendakwa Kononnya sebagai golongan nasionalis Indonesia sekitar 1946 dan 1960-an Di bawah adalah ringkasan kepada peristiwa-peristiwa sadis yang berlaku di kerajaan-kerajaan Melayu Islam Yang telah diserang oleh manusia-manusia kejam ini Peristiwa ini berlaku hampir serentak di Sumatera yaitu pada 3 Mac 1946 dan kemudiannya pada 1960-an di sebuah kerajaan Melayu di Kalimantan Di kota Berastagi para pemuda nasionalis menangkap dan mengasingkan para Raja Urung dan sebanyak yang diundang ke sebuah majelis Sebanyak 17 orang Raja ditangkap dan diasingkan ke Aceh Nasib mereka tidak diketahui Bangsawan serta datok Tumenggung dipenggal kepalanya Raja Raya disembelih Di jembatan besar Raja di lima kuta dilindungi TKR Tapi ahli keluarganya semua dibunuh Ada yang dibakar hidup-hidup dan ada yang dipenggal kepalanya Kerajaan di Malungun Barisan hari mauliar pada malam 3 Mac menangkap Raja Kerajaan Pane beserta keluarganya Lalu merampas harta benda mereka Raja dan keluarganya dibawa ke suatu tempat pesta Kemudian mereka dibunuh dengan kejam Kesultanan Asahan Tanjung Balai Pukul 6 pagi istana diserang Sekelompok orang dari nasional Pelopor Indonesia Atau NAP BINDO Pemuda Sosialis Indonesia Atau PESINDO KU TUI CINTAI Barisan hari mauliar Barisan merah Partai Komunis Indonesia Ispungo dan buruh-buruh Jawa Seluruh keluarga dan kerabat kesultanan Melayu Islam Serta orang-orang yang bekerja untuk istana ditangkap Harta benda mereka dirampas Sultan Jaibon Abdul Jalil Rahmat Syah Sultan Asahan Sempat melarikan diri dari belakang istana Kesultanan Kauluh Ketika penghuni istana sedang tidur Istana diserbu Segerombolan orang bersenjata tajam Malam itu Istana diselongkar habis Tengku Al-Haji Muhammad Syah Sultan Kauluh Dibawa ke kuburan Cina Tak jauh dari istana Tengku besar juga Dijemput dari rumah istrinya Dan dibawa ke tempat yang sama Mereka disiksa dengan kejam Lalu ditinggalkan Tengku Hasnan Tengku Long Serta seluruh keluarganya Di penggal kepalanya Teramai 73 orang Bangsawan Dan kerabat Diraja Melayu Yang terorban pada malam itu Kesultanan Melayu Deli Ahli Persatuan Perjuangan Atau PP Yang dibutuhkan oleh Tan Malaka Dan persatuan ulama seluruh Aceh Menyerang istana Deli Istana ditembak Tetapi Sultan Selamat Dengan bantuan askar Inggris Dan sentara kerajaan Namun Bangsawan Datuk Orang yang berpangkal Nama Wan Dan warga Melayu Deli Di luar istana Banyak dibunuh Kesultanan Melayu Serdang Kesultanan dan keluarganya Hanya ditahan di istananya Di perbaungan Dan sebagian besar Dibunuh dengan kejam Termasuk Pujangga besar Tengku Amir Hamzah Putri-pustri Sultan Langkat Di perkosa Di hadapan mata Ayah handanya Mereka Sultan Langkat Dan putra mahkota Yang masih belia Hingga kini Tengku Kamil Ahli keluarga Kesultanan Langkat Wafat Setelah Ditepat dengan Parang Semua Tengku Dato Wan Dan ahli istana Masih dibunuh Kesultanan Melayu Langkat Paling banyak dibunuh PKI Dan Berindu Kesultanan Melayu Ulungan Sepasukan Tentara Dari Mengepung Istana Kesultanan Bulungan Masyarakat Yang sedang Mengambil wuduh Di sungai Kayan Untuk Sholat subuh Terkejut Melihat Banyaknya Tentara Dan Sekitar Pukul 6 Pagi Seluruh Masyarakat Di Tanjung Palat Dikumpulkan Di depan Istana Mayor Sumina Hussein Komandan Kodim 0903 Bulungan Di Tanjung Selor Berkata Para Bangsawan Bulungan Ingin Memberotak Terhadap Pemerintah Republik Indonesia Namun Datuk Taruna Bangsawan Bulungan Menyanggahnya Lesman B Timat Tumpang Marah Lalu Memberitahkan Seorang Polis M. Ramli Untuk Menembak Datuk Taruna Dan Akhirnya Rebah Bertimbah Darah Istana Dan Harta Benda Dijarah Satu persatu Pangsawan Bulungan Hilang Sisanya Ditangkap Dan Dibunuh Kemudian Pada Malam Sabtu Pada Tanggal 18 Juli 1964 Istana Raja Muda Pun Dibakar Istana Bulungan Bertingkat 2 Itu Dibakar Selama 2 hari 2 malam Hingga Rata Revolusi Sosial Di Indonesia Ini Menghasilkan Begitu Banyak Pembunuhan Dan Kekacauan Dokumen Belanda Menyatakan Bahwa Revolusi Ini Menelan Korban Sebanyak 1200 Orang Di Atahan Raja Sebelum Lagi Di Daerah Lain Kau Bangsawan Melayu Di Beberapa Daerah Termasuk Perempuan Dan Kanak Kanak Ditangkap Dan Dibawa Ke Konsentrasi Camp Di Simalungun Dan Tanah Karo Kaum Non Pribumi Pun Tidak Terkecuali Cina Dan India Banyak Menjadi Korban Kaum Bangsawan Dinista Dan Dicacimaki Sebagai Orang Bodoh Dan Pemalas Serta Berada Dalam Kemiskinan Dan Tidak Mendapat Bantuan Negara Dan Di Negrinya Sendiri Dua Generasi Orang Melayu Hampir Kehilangan Identiti Mereka Mereka Takut Mengaku Melayu Takut Memakai Baju Teluk Lengah Dan Tengaja Menambah Gelar Peturunan Batak Di depan Namanya Supaya Boleh Masuk Sekolah Atau Diterima Di Pejabat Kerajaan Mereka Menghilang Gelaran Tengku Wan Dan Datuk Kerana Takut Dicaci Sebagai Feudal Bahkan Kau Melayu Yang Bukan Bangsawan Tetapi Bekerja Dengan Para Tultan Dan Tengku Pun Turut Disindas Banyak Dari Mereka Berhijrah Ke Semenanjung Terutama Di Kedah Dan Perak Kerana Masih Erat Hubungan Kekerabatan Sebagian Lagi Pergi Ke Belanda Si Malungun Dan Karo Banyak Menindas Rakyat Miskin Dan Tidak Mempedulikan Rakyat Mereka Yang Dalam Kesusahan Atau Mereka Bersahabat Dengan Penjajah Ternyata Hal ini Adalah Kepaganda Dari Pihak Pemerintah Yang Pada Mata Itu Agak Pro Komunis Dalam Penulisannya Berjudul Revolusi Sosial Berdarah Di Cimalungun Tahun 1946 Paderi Juandaha Rakyat Kurbah Dusuha Menuliskan Kisah Sebenar Yang Berlaku Dia Membantah Sebutan Raja-Raja Menindas Rakyat Yang Selama Ini Disebut Sebut Sebagai Pembenar Pembantayan Kejam Tersebut Hal Ini Kerana Yang Bangkit Menyerang Raja-Raja Simalungun Melayu Dan Pane Misalnya Adalah Para Pendatang Yang Telah Diberikan Tanah Dan Tawah Oleh Pemerintah Melayu Dan Raja-Raja Panei Menurut Tengku Hania Salah Seorang Kerabat Kesultanan Asahan Yang Sudah Berumur Lebih 85 Tahun Jika Benar Mereka Mau Menghapuskan Kerajaan Manorki Atau Kesultanan Mengapa Kesultanan Yogyakarta Dibiarkan Apapun Alasan Mereka Pembunuhan Dan Perampokan Itu Tetap Satu Kejahatan Walaupun Revolusi Yang Hampir Sama Berlaku Di Kesultanan Surakarta Namun Yang Menjadi Mangsa Hanyalah Beberapa Penasehat Sultan Dan Pekerja Pekerja Istana Itulah Kisah 3 Maret Tragedi Runtuhnya Kesultanan Melayu Di Indonesia Tetap Supai Terus Di channel Ayat Digit Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh